Banyak yang nanya kayak gini, driver game apa yang paling ringan buat nge-game? Terutama yang benar-benar fokus ke fps, bahkan bisa stabil di angka 60. Nah kebetulan Bang Ojan itu pengen bahas dua jenis driver yang paling banyak dipakai, yaitu angel driver dan game driver yang ada di game driver preference. Nah bawa aja menemukan fakta menarik tentang kedua driver ini, dan percaya nggak percaya, setelah tahu kedua driver ini, kalian bakalan bisa pilih driver yang paling cocok buat game kalian. Nah di topik sekarang, kalian nggak perlu bandingin dulu kedua driver ini dari segi grafis, mana yang burik dan mana yang nggak burik. Yang jelas sih nggak seburik masa depan sama si dia. Nah overall, kalau misalkan kita bandingin keduanya di salah satu game, sama sekali nggak ada bedanya. Kedua driver ini punya grafis yang sama, mulai dari warna, terus efek, kepadatan gambar, dan yang lain. Terus bedanya di mana? Oke, Bang Ojan jelasin satu-satu. Kapan kita harus pakai driver angel dan kapan kita harus pakai driver game? Nah pertama, kita harus tahu dulu kedua tipe driver ini. Nah driver yang pertama adalah angel. Angel. Ya etha lah, mau angel, mau angel, yang penting mah etha tulis sana. Nah sebenarnya sih driver angel itu bukan driver resmi yang ada di HP Android. Driver angel itu rilis dari mulai Android 12. Dan driver angel ini bukan driver default juga. Nah driver default HP Android itu masih tetap menggunakan driver native, atau bawaan dari hardware GPU di HP Android-nya. Nah kenapa driver angel itu dirilis di Android 12? Nah sejak rilisnya Android 12, banyak aplikasi-aplikasi di luar Play Store. Eh di luar Play Store. Maksudnya banyak aplikasi-aplikasi di luar Android itu bisa dipasang di HP Android. Ya contohnya emulator, terus Firefox, Windows Explorer, bahkan game-game PC yang sekarang banyak di HP Android. Nah sedangkan deretan aplikasi-aplikasi yang bukan resmi aplikasi Android ini, Tidak akan stabil dan bahkan bisa lemot kalau misalkan dirender pakai driver bawaan HP. Nah deretan-deretan aplikasi ini lebih cocok pakai driver Vulkan atau Direct 3D. Nah game-game zaman sekarang, kayak game Genshin, terus Babaji, dan game-game yang pakai grafis tinggi, Itu masih menggunakan rendering Open GLS. Yang seharusnya game-game ini bisa stabil pakai rendering Vulkan. Nah itulah alasan kenapa driver angel dirilis. Terus Mang, apa fungsi utama driver angel ini? Oke, jadi driver angel ini bertugas menjadi perantara antar rendering. Contohnya rendering Open GLS dan rendering Vulkan. Nah bawa aja yang kasih contoh sedikit nih. Misalkan game Genshin, dan game Genshin ini tidak mendukung Vulkan, hanya mendukung Open GLS saja. Tapi HP Android kita itu mendukung Vulkan. Nah tugas driver angel ini menjadi penghubung yang merubah kode Open GLS jadi kode Vulkan tanpa perlu game Genshin-nya itu mendukung rendering Vulkan. Jadi game Genshin ini yang tadinya tidak mendukung rendering Vulkan, itu sudah bisa menggunakan rendering Vulkan dengan bantuan driver angel ini. Jadi kalau misalkan driver angel ini tidak diaktifkan buat game Genshin, maka rendering yang dipakai game Genshin itu masih pakai rendering Open GLS. Nah bawa aja yang tunjukkan bagaimana cara pakenya nih. Nah disini driver angelnya belum bawa aja yang aktifkan buat game Genshin. Nah sekarang kita coba rubah renderingnya ke SKIA VK. Nah kebetulan aplikasi yang bawa aja yang bawa aja yang pakai buat rubah rendering adalah aplikasi Magic Tuner. Kalian bisa download di Google Play Store. Oke disini sudah berubah menjadi SKIA VK. Nah sekarang kita buka game Genshin-nya. Nah di proses ini kita nggak perlu harus main berjam-jam. Cukup buka sampai menu aja dong. Nah selanjutnya kita buka aplikasi Briefen. Nah untuk game Genshin-nya kita jalanin aja di proses latar belakang. Nah terus di aplikasi Briefen itu kita cek rendering yang dipakai sama game Genshin. Nah kode buat ngeceknya, disini kita ketik dumpsys gfxinfo nama paket game. Nah disini nama paket gamenya adalah com.mihoyo.genshin.impacak. Terus tekan enter. Nah kalian cari barisan people line. Disini tulisannya adalah SKIA dalam kurung Open GLS. Padahal sudah di set ke SKIA VK yang harusnya full kan kan. Nah sekarang kita coba aktifkan angel di game Genshin. Disini Bang Ojan pakai Magic Quick Plugin buat aktifkan driver angelnya. Kalau misalkan mau pakai silahkan tonton video Magic Quick Plugin versi 17. Oke aktifkan angelnya sudah selesai. Dan untuk renderingnya disini masih di set ke SKIA VK. Nah sekarang kita buka gamenya seperti biasa sampai ke menu aja. Nah selanjutnya biarkan game Genshin itu berjalan di latar belakang. Terus kita buka aplikasi Briefen. Nah disini kita jalanin kode buat ngeceknya. Kodenya sama kayak yang tadi. Nah kalian bakalan ngeliat di bagian people line itu sudah berubah ke SKIA dalam kurung Vulkan. Jadi ya konsep driver angel ini maksa tipe rendering yang gak mendukung di gamenya. Terus gimana Bang sama konsep driver game yang ada di game driver preference. Oke untuk driver game sendiri cara kerjanya itu beda sama angel driver. Tapi ya kedua driver ini saling membantu. Nah driver game ini bisa kalian cek di opsi pengembang di bagian fitur game driver preference. Tapi ya driver ini hanya mendukung untuk Android 10 dan lebih baru. Jadi gak ada di Android 9. Nah kalau yang sebelumnya angel driver itu fungsinya buat penghubung antar rendering. Ya contohnya game yang gak support Vulkan itu bisa jadi support karena bantuan driver angel. Nah sedangkan game driver sendiri tugasnya itu mengoptimalkan atau mempercepat kinerja antar rendering. Misalkan nih kalian pake rendering Vulkan nih di AP kalian. Bahkan di game yang kalian mainin. Terus game yang kalian mainin itu ngaktifin driver game. Maka rendering Vulkan ini bakalan dipercepat kinerjanya sama driver game ini. Nah kalau misalkan kalian pake rendering Open GLS. Maka driver game ini bakalan mempercepat kinerja Open GLS nya. Jadi driver game ini tugas utamanya mempercepat rendering yang lagi kalian pake. Makanya kan tadi bawa ojan bilang kedua driver ini saling membantu. Jadi itulah fakta dari driver angel dan driver game. Nah kalau misalkan ditanya bagusan yang mana. Nah kalian bisa pake keduanya secara bersamaan buat maksimalin rendering yang kalian pake. Nah di Magic Click Plugin versi 18 semua konsep ini bakalan bawa ojan pake. Jadi ya nanti di versi 18 nya bakalan ada perubahan besar. Mulai dari file dan fitur. Tapi ya rilisnya mungkin agak sedikit lama. Soalnya nyusun kode kayak gini gak semudah mencintai si dia. Apalagi fiturnya itu harus bisa deteksi game yang ada di hape. Tanpa masukin nama paket game yang lain. Nah sedangkan game-game yang dimainin pasukan sabun itu pasti beda-beda. Ya semoga aja dengan adanya video ini. Kalian sudah bisa setting bahkan milih driver yang sesuai sama hape. Bahkan game yang kalian mainin. Ya terutama untuk hape-hape terbaru dan jauh dengan istilah root. Oke.